Terima kasih masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jek Informasi terakhir Datang dari Kota Jambi Adu kasus dana piktip Dusun Cilodang Tigo terdakwa kasus dana piktip Dusun Cilodang Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo Mengajukan eksepsi dalam persidangan Tigo terdakwa ikut serta mengajukan eksepsi Dan Majelis Hakim memutuskan untuk menunda Kembali sidang eksepsi selama tiga hari ini Nah informasi lebih lanjutnya Kita pantau di pantauan Bang Jek Sidang kasus dana piktip Dusun Cilodang Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo Atas empat terdakwa yakni Edo Selaku Rio Dusun Cilodang Nana, Kaur Perencanaan dan Pembangunan Cucun, Kaur Keuangan dan Bambang Sekretaris Dusun Cilodang tahun 2019 Akan menjalani sidang eksepsi 20 Juni 2022 di persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Yantri Roni Tiga terdakwa ikut serta mengajukan eksepsi Yang sebelumnya terdakwa Edo Sudah dahulu mengajukan eksepsi Atas hal tersebut Majelis Hakim menunda sidang selama Tiga hari untuk dipelajari Dan diteliti eksepsi dari ketiga terdakwa Sidang akan dilanjutkan pada hari Kamis 23 Juni 2022 Sebelumnya, empat terdakwa diduga melakukan korupsi Pada kegiatan pembangunan Rehabilitasi peningkatan sarana-prasarana Jalan Desa berupa Turab dan Drainase Tahun Anggaran 2019 Dengan nilai anggaran 519 juta rupiah Dari audit yang dilakukan oleh BPKP Diketahui telah terjadi penyimpangan Yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Sebesar 320 juta rupiah Para terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama Pasal 2 ayat 1 Junto 18 ayat 1 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Dan kedua pasal 3 Junto 18 ayat 1 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Iqbal, Cek TV, melaporkan Tentang pemberantasan tindak pada medieval